Dalam upaya menanggulangi bencana banjir saat fenomena alam lanina yang diprediksi BMKG terjadi pada akhir tahun 2021, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 menyiapkan 700 personel yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera atau BBWSS 8 tengah siap menghadapi ancaman banjir penyusul fenomena alam lanina yang diprediksi BMKG akan terjadi pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022. Berdasarkan data dari BMKG, sejumlah wilayah di Sumsal dinyatakan berstatus siaga. Untuk menanggulangi musibah banjir, Kepala BBWSS 8, Mariadi Utama mengatakan sudah dilakukan dengan maksimal. Melalui kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Salah satu contohnya yaitu penanganan banjir yang terjadi di Palembang beberapa hari lalu. Bersama Dinas PUPR Kota Palembang sudah berkeliling dan saat ini genangan di Palembang sudah surut. Ada beberapa titik yang diinventarisir dan diupayakan untuk lebih cepat surutnya. Hal itu disampaikan langsung usai memimpin apel kesiap siagaan pencana banjir tahun 2021 di lapangan BBWSS 8 Palembang pada Kamis pagi. Masih bisa kita kendalikan. Apalagi kami kemarin bersama Dinas PUPR Kota di Palembang, kita berkeliling dan genangan dapat kita selesaikan dalam waktu cepat. Dan Alhamdulillah sekarang sudah surut semuanya. Walaupun nanti ada beberapa yang kami inventarisir, akan kita lebih percepat keringnya genangan. Kalau di Palembang kami mengintarisir itu di Sungai Bendung ya. Sungai Bendung kemarin kami ke lokasi pompa Bendung. Itu air di sana sudah surut, tapi di titik-titik beberapa anak sungai ini masih penuh gitu. Ini yang akan kita strategikan ke depannya untuk bagaimana menarik air-air itu masuk ke kolam retensi Sungai Bendung. Ini kami sedang melakukan studi untuk bagaimana menarik air-air dari beberapa sungai yang kemarin kita lihat masih penuh, tapi di pompa Sungai Bendung tidak kosong. Dalam penanganan banjir tahun ini, Balai Sungai meniagakan 3.000 sandbag, 5.400 broncong, 2 unit ekskavator, 1 unit M-ekskavator, 2 unit mobil mesin pompa, 25 perahu karet, 3 unit mesin outboard, dan 25 mesin pompa portable. Termasuk melibatkan unsur pemerintah daerah, Korem, Basarnas, dan komunitas peduli sungai dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir. Bantu satu tim bersinergi untuk mengantisipasi apabila dengan perubahan cuaca ini, Bota Palembang khususnya dan wilayah Sumatera Selatan ini mengalami yang istilah kita sering sebut banjir ya. Namun kita berharap dengan kesiapsiagaannya bukan berarti kita berharap banjir. Mari sama-sama berdoa dan saya mengharapkan partisipasi dari semua masyarakat wilayah Sumatera Selatan untuk sebisa mungkin mengantisipasi cegah dini tangguh dalam menghadapi situasi bencana. Jadi kalau pada saat kondisi air sungai pasang ya kita jangan main-main di pinggir sungai. Jadi edukasilah diri sendiri untuk membiasakan hidup yang benar. Nah seperti itu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.